Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar P3K Guru di tahun 2022-2023 Yang mana yang akan kita bahas disini adalah Perkembangan terkait dengan penerbitan SKP 3K Guru Untuk formasi tahun 2022 Yang mana kita ketahui bahwa kemungkinan Banyak pemda yang mentargetkan ya Bahwasannya SKP 3K Guru akan diterbitkan di bulan Juni 2023 Artinya apa? Sebenarnya penentunya itu ada pada BKN ya Ketika BKN dalam 25 hari kerjanya itu berhasil menerbitkan NIP Maka 25 hari kerja setelah BKN menerbitkan NIP Maka NIP itu akan langsung diserahkan kepada masing-masing pemda Dan pemda secara otomatis akan membuat semacam perjanjian kerja Yang menjadi cikal bakal terbitnya SKP 3K Guru Bapak Ibu ya Nah disini ada sebuah informasi penting ya Di daerah Muko-Muko, Kabupaten Muko-Muko Katanya ya SKP 3K Muko-Muko Itu sudah berada di meja BKPSDM Tinggal penyerahan Nah seperti itu ya Kita coba baca dulu Bapak Ibu Nah ini Bolew ini adalah Apa namanya Pejabat di Kabupaten Muko-Muko Disini katakan surat keputusan SK pengangkatan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja P3K di Kabupaten Muko-Muko Hasil penerimaan seleksi tahun 2022 Itu sudah diterbitkan Alhamdulillah ya Jadi istilahnya posisi SK Sudah di meja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Muko-Muko Ini terjadi di Kabupaten Muko-Muko Mudah-mudahan di daerah lain juga sudah seperti ini Bapak Ibu ya Sehingga tidak lama lagi Guru yang terangkat menjadi P3K formasi tahun 2022 Akan segera menerima SKP 3K Guru Amin ya Nah kemudian disini dikatakan Hal ini disampaikan oleh Kepala BKPSDM Muko-Muko Bapak Wawan Santoni Eshut MSI kepada RadarMukoMuko.com Kamis 18 Mei 2023 Nah disini dikatakan untuk P3K Tenaga Kesehatan SK pengangkatannya sudah diterbitkan Dan telah ditandatangani oleh Bupati Muko-Muko Namun untuk penyerahan kita masih menunggu Petunjuk dari Pak Bupati Ungkap Wawan Santoni Kemudian di tahun 2022 penerimaan P3K khusus untuk tenaga kesehatan Hanya berjumlah 5 orang sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Pemkap Muko-Muko Dari sejumlah formasi tersebut semuanya terpenuhi Kata Wawan Terimanya berhak diangkat sebagai pegawai P3K sesuai dengan penempatan Nah disamping itu Bapak Ibu ya Untuk PPK Tenaga Guru yang berjumlah 10 orang Saat ini masih menunggu ketentuan lanjutan Masih dalam proses usulan penerbitan nomor induk NIP P3K Guru di BKN Nah ini yang saya bilang tadi Bapak BKN butuh 25 hari kerja Bapak Ibu ya Untuk penerbitan NIP Nah setelah NIP terbit Setelah 25 hari kerja dari pihak BKN Maka NIP itu akan langsung diserahkan kepada Pemda Dan kalau tidak ada halangan Dari NIP itulah yang akan menjadi dasar pembuatan perjanjian kerja Yang nantinya menjadi dasar penerbitan SK P3K Guru di tahun 2023 ini Bapak Ibu ya Jadi untuk guru di Kabupaten Muko-Muko masih dalam proses usulan penerbitan nomor induk ya Nah disini katakan kemarin juga ada 10 formasi untuk P3K Guru Dan mereka peserta yang dinyatakan lulus telah melakukan pengisian daftar UI Tidup Semua sudah tuntas tinggal kita proses dan menunggu ketentuan selanjutnya dari pusat ya Demikian Wawan Santoni mengatakan ya Nah kemudian jadi intian seperti itu Bapak Ibu ya Jadi untuk beberapa pemda di Indonesia Targetnya itu untuk penerbitan SK P3K Guru adalah di bulan Juli 2023 Itu sebenarnya Bapak Ibu tergantung dari penerbitan NIP yang sementara dilakukan oleh BKN Kalau misalkan pemda mengusulkan NIP itu cepat Maka BKN juga akan lebih cepat memprosesnya Karena BKN butuh 25 hari kerja untuk penerbitan NIP P3K Nah disini kita lihat buktinya dulu Bapak Ibu Nah disini Bapak Ibu kita lihat buktinya dulu Bahwasannya untuk usul penetapan NIP itu mulai tanggal 28 April Bapak Ibu ya ingat mulai tanggal 28 April sampai tanggal 31 Mei 2023 Seperti yang admin katakan tadi Kalau misalkan pemda cepat mengusulkan NIP P3K Guru ke BKN Maka BKN akan lebih cepat memprosesnya Karena sebenarnya BKN itu butuh hampir 1 bulan Bapak Ibu ya Untuk penerbitan NIP P3K itu sekitar 25 hari Jadi kuncinya supaya SK P3K Guru itu bisa terbit di bulan Juni Yaitu pemda harus mengusulkan NIP ke BKN secepatnya Tapi itu tergantung dari rampung tidaknya pengisian DRH Guru P3K Apalagi kalau kita lihat di sosial media Contohnya di Facebook Masih banyak sekali Bapak Ibu ya Pemda yang belum menyelesaikan pengisian DRH Masih banyak guru-guru honorer yang sepertinya mengeluh terkait dengan pengisian DRH Nah disini Bapak Ibu perlu ketahui Anggaplah begini Kita buat semacam permisalan saja Anggaplah di instansi A ya Anggaplah di instansi A Guru-gurunya itu sudah menyelesaikan semua pengisian DRH-nya Itu tanggal 22 Mei Jadi tanggal 22 Mei Sudah menyelesaikan Tanggal 13 Mei Anggaplah tanggal 13 Mei Guru-guru sudah menyelesaikan pengisian DRH Nah sudah menyelesaikan pengisian DRH ya Jadi mulai tanggal 14 Mei Atau tanggal 15 Mei Atau tanggal 16 Mei Pemda bisa sudah langsung mengusulkan NIP ke BKN Kenapa? Karena tanggal 13 Mei Guru-guru yang ada di instansi A Sudah rampung semua menyelesaikan pengisian DRH Dan tidak ada masalah Semuanya benar ya Misalkan seperti itu ya Jadi otomatis tanggal 14, 15, 16 Pemda atau PPK akan bergerak cepat Untuk segera mengirim usulan penerbitan NIP ke BKN Nah disini BKN butuh 25 hari Atau hampir 1 bulan Bapak Ibu Untuk penerbitan NIP Jadi kita berhitung Mulai tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Jadi kita hitung mulai tanggal 16 Mei 16 Mei Bapak Ibu sampai 25 hari Jadi anggaplah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Ya 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Nah itu masih sekitar 17 hari 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Berarti penerbitan NIP dari BKN itu akan selesai di sekitaran tanggal 6, 7, 8 Juni Bapak Ibu Nah setelah NIP terbit Maka NIP itu akan diserahkan ke Pemda Mungkin sekitaran tanggal 12, 13 Pemda ini sudah mendapatkan NIP dari BKN Nah disisa tanggal ini misalkan 14, 15, 16 Pemda bisa mengajukan perjanjian kerja Ya yang ditandatangkan oleh peserta Dan dari perjanjian kerja itu akan terbit SKP 3K Jadi kemungkinan terbesar Bapak Ibu ya Kalau menurut prediksi saya NIP itu NIP P3K Guru Itu bisa terbit di akhir Juni Bapak Ibu ya Di pertengahan Juni, akhir Juni Atau bahkan paling lama di awal bulan Juli Itu pun Bapak Ibu ya Itu pun kalau Pemda mengajukan NIP itu lebih jauh-jauh hari sebelumnya Misalkan mengusulkan NIP itu tanggal 14, 15, 16 Beda lagi kalau misalkan Pemda baru mengajukan NIP tanggal 31 Mei Itu bisa saja penerbitan SK-nya dan penyerahan SK-nya itu masuk di bulan Juli Bapak Ibu Karena nantinya BKN butuh 25 hari kerja Kemungkinan di bulan Juni mengambil 25 hari kerja untuk penerbitan NIP Nantinya Juli baru dibagikan SK atau SK-nya terbit Karena di bulan Juni nanti ditempati oleh BKN Waktu ini digunakan oleh BKN untuk penerbitan NIP Jadi kemungkinan NIP SK itu terbit di bulan Juli Kalau misalkan Pemda mengusulkan NIP tanggal 31 Mei Tapi kalau Pemda mengusulkan NIP sebelum 31 Mei Anggaplah tanggal 13, 14, 15, 16 Maka potensi SK dibagi di bulan Juni itu besar Bapak Ibu ya Jadi kuncinya ada dua ya Yang pertama itu adalah Pemda mengusulkan NIP Tidak terlalu lama artinya cepat mengusulkan NIP Kemudian tidak ada halangan BKN memprosesnya melalui 25 hari kerja Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh